Intro Hai everyone Selamat sore Selamat datang di live Instagram Brunch with Dave Bersama saya, Dave Hendrick Yes, hari ini sedikit istimewa Walaupun biasanya kita Berjumpa dalam waktu Brunch, tapi menyesuaikan Dengan jadwal bintang tamu Kita, Prilila Tukon Sina Kita akan membahas Road to Festival Film Indonesia 2021 Saya menyapa Anda sore hari, tapi kami Akan tetap mengirimkan menu Brunch yang sudah disiapkan Oleh teman-teman Four Seasons Hotel Jakarta Iya, brunchnya sore-sore Kan brunchnya udah jadi judul acara ya Jadi boleh deh Demi bisa ngobrol sama Prili, nah saya mau kasih lihat dulu nih Menu gourmet to go Yang sudah disiapkan oleh Hotel Four Seasons Jakarta Kali ini saya memilih menu Indonesia Ini adalah nasi Nusantara So they cater delivery home services Untuk menu-menu Indonesia Western ya Rupa-rupa deh Ini ada Tiger Prawn Bay Kemudian ada teri Oh Seng Teri My God Ada rendang Kemudian ada ayam serai Aduh wanginya Luar biasa Ada teman aku Dari Belanda Boni Ngiler gak ngeliat makanan-makanan Indonesia ini sayang Salam buat teman-teman di Belanda ya Plus Gak cuman itu Lengkap banget Pakai dessert Yes Ini ada Alps yogurt with walnut Yummy And then I order strawberry cheesecake Jadi kalau teman-teman kangen Dengan menu-menunya Four Seasons Mereka punya gourmet to go Nah menu yang sama juga sudah kita kirimkan ke Prili Yes Malam hari ini kita akan special Membahas mengenai Road to Festival Film Indonesia 2021 Yes Oke Give me a moment to check If Prili Sudah hadir bergabung Oke Yes Iya sekali lagi Saya mesti menjelaskan Kalau memang biasanya kita Ngiler ya Kalau kita memang biasanya Ini udah dari Prili Oke Hai Prili Wait ya Accept Kita Tapi setelah live Instagram ini Beran tweet Bisa teman-teman simak Di kanal Youtubenya Bazar Indonesia ya Halo Hai 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 Baik sayang Kamu udah terima kiriman makanan kita dong Dari Four Seasons Oh my God Udah banget Liat dong Tadam Luar biasa loh di lokasi ini Enak banget Makasih banyak Kak Sama-sama sayang Kayaknya aku ketemu kamu tuh Tiga empat tahun lalu ya Waktu acara Instagram Do you still remember? Iya Iya Kita waktu itu sama-sama dateng ke acara Instagram ya Waktu itu ya Iya Bener Sekarang ketemu lagi di Instagram Ambar Bener banget Prilly I have to congratulate you Karena kamu adalah Satu dari beberapa bintang muda terpilih Yang tahun ini menjadi Duta Festival Film Indonesia 2021 Betul? Yes Thank you banget Kak Terima kasih Gimana rasanya menjadi Duta Festival Film kita nih? Wah yang pastinya Seneng banget Happy banget Karena menurut aku Menjadi Duta Festival Film Indonesia Atau bisa menjadi bagian dari Festival Film Indonesia Itu adalah Hal yang besar sekali gitu Karena kita bisa menjadi bagian dari perjalanan Film Indonesia Dan sekarang apalagi Kita lagi ada di masa Pandemi seperti ini Dimana semua insan perfilman Sedang berjuang untuk terus menghidupkan film Indonesia Dan aku bisa berada di dalamnya Di dalam Festival Film Indonesia Pastinya seneng banget Dan tanggung jawab yang Besar juga menurut aku ya Jadi lumayan deg-degan juga setiap hari Tapi akhirnya Menjadi Duta ini Memotivasi aku untuk terus berkarya Gitu Dan malam penganugerahan FFI 2021 Akan berlangsung Tanggal 10 November nanti ya? Yes, betul sekali Berarti teman-teman Kita nih Para penonton film Indonesia Dapat menyaksikannya Secara langsung mungkin ya Atau siaran tundanya gitu ya Pril? Iya, bisa menyaksikan secara langsung Siapa-siapa aja yang akan meraih Piala Citra Walaupun sebenarnya Semua yang sudah masuk nominasi Itu adalah pemenang ya Jadi Kalau mendapatkan Piala Citra Itu sudah di wilayah bonus Tapi sebenarnya menurut aku Semua yang sudah masuk nominasi Itu adalah Yang terbaik Dan sebenarnya Sudah pemenang Gitu Oke Nah aku gak mosok tau Kalau kamu sendiri Dari nominasi film terbaik deh Ada gak personal favorite tahun ini Yang kamu jagokan? Oh my God Ada sih Boleh gak bocoran Untuk pemirsanya Bazar? Oke Untuk kategori film ya Untuk kategori film terbaik Aku Jagoan aku adalah Penyalin Cahaya Itu nominasi Banyak sekali ya Nominasi Banyak sekali Dan Kemeran utamanya adalah Sahabat aku Shenina Dan Aku tau Shenina sangat Bekerja keras Untuk Bisa Bermain di Penyalin Cahaya gitu Dia pendekatan karakternya Sangat Membutuhkan waktu yang panjang juga Terus juga Dia kerja keras Dari segi Waktu itu Dia sempat lock out Social media Dia bener-bener Apa ya She worked really hard For that role gitu Makanya aku Sangat mendukung Penyalin Cahaya Dan juga kan Penyalin Cahaya juga Punya isu Yang penting banget Untuk kita saat ini gitu Sebenernya aku punya Dua jagoan sih Boleh gak sih? Dua Boleh dong Boleh Boleh Sebenernya aku tuh Sebenernya aku juga udah nonton soalnya Karena Aku kan ada di Salah satu asosiasi Jadi aku dapat akses untuk menonton Jadi aku juga Punya favorit Selain Penyalin Cahaya Uni Karena menurut aku Dua film ini Mengangkat isu yang penting banget Untuk kita saat ini Satu Sexual harassment Satu Mengangkat isu soal perempuan Apa yang Apa yang perempuan Di dunia yang sangat Atriarchis ini Hadapi gitu Jadi kayak Menurut aku Itu Film Uni Dan Penyalin Cahaya Bener-bener memberikan kita Sudut pandang lain Dan memberikan Kita banyak sekali Hal baru gitu Makanya aku suka banget Sebuah film itu Oke Aku juga penasaran sekali Untuk menyaksikan Uni Karena beberapa waktu lalu Saya wawancara juga Membahas mengenai Uni Itu aku pengen tau banget Dan Melihat Ia masuk nominasi I'm Quite Anxious To see The result Seperti apa Gitu ya Yes Bener banget Karena kan Uni Juga udah menang di Toronto Terus juga penyaring Cahaya Sempet competition di Busan Jadi Bener-bener FFV tahun ini tuh Film-filmnya Film-film yang Selain berprestasi disini Tapi juga punya prestasi Di luar Dan membawa nama harum Indonesia Makanya Menurut aku Melihat daftar nominasinya tuh Deg-degan banget sih Kak Iya Iya Boleh dibilang bahwa Perjalanan Festival Film Indonesia Itu adalah Barometer Satu-satunya mungkin ya Barometer perkembangan Film Indonesia kan Saat ini ya Prilia Iya Betul banget Oke Aku pengen tau Yes Aku pengen tau Tadi kan Prili bilang bahwa Pandemi ini adalah Masa yang sangat menantang Bagi para sinias Indonesia Iya kan Yang aku pengen tau Menurut Prili Apa Langkah-langkah apa Yang diambil oleh Para sinias nih Untuk memperjuangkan Memperbaiki Dan tetap berkarya Di masa sulit ini Pril Nah sebenernya Jawaban itu Sangat bersinergi Dengan tema Festival Film Indonesia 2020 saat ini Sejarah Film dan Media Baru Dimana sejarah film itu Akhirnya Sejarah film kan adalah Perjalanan karya ya Kak Dan akhirnya Perjalanan karya itu Dijadikan bahan renungan Pelajaran berharga juga Bukan hanya pelaku industri Tapi juga Ekosistem perfilman Dalam pencapaian film Indonesia Di masa Media Baru ini Jadi Menurut aku Insan perfilman Melihat Gimana persistensi Pekerja film Yang akhirnya Menginspirasi kita Untuk Menghadapi pandemi Seperti sekarang Dan juga Akhirnya Memanfaatkan Media Baru yang sekarang ada Makanya kemarin kan Banyak banget Film-film Indonesia Yang tayang di Digital Platform Dan dengan adanya Media Baru ini Akhirnya Kita sebagai pekerja film Punya wadah baru Dan bisa tetap berkarya Cuma Tetap pasti Kangen sama Bioskop Dan Alhamdulillah Bioskop sudah dibuka Dan November ini Banyak banget Film Indonesia Yang akan mulai tayang Jadi hopefully Dengan banyaknya Film Indonesia Yang sangat berkualitas Yang bener-bener Punya tema Yang beda-beda Dan semua temanya Bagus Terus sama-sama Kita Berpegangan tangan Tayang lagi di Bioskop Yang fully itu bisa menjadi Apa ya Kayak Jawaban dari semua usaha-usaha Yang kita lakukan Selama pandemi ini Jadi sebenarnya Jawabannya adalah Berkara yang bagus Apalagi kita punya Sejarah film yang luar biasa Yang bisa Menyinspirasi kita Dan memotivasi kita Untuk tetap semangat Adanya media baru Dimana kita punya Pilihan Untuk menayangkan film kita Dan Semangat yang nanti Akan ada di bulan November Karena banyak banget film Yang tayang di film Bioskop Jadi kita bergandengan tangan Sama-sama Ngajak semua Masyarakat Indonesia Untuk ke Bioskop Karena banyak banget film-film Indonesia Yang akan tayang Gitu Sebelum melanjutkan Ngobrolan mengenai film Saya ingin mengucapkan Terima kasih dulu Buat penonton Branch with Dave Yang menyaksikan live Instagram Bazar Kali ini Saya tahu bahwa Ini adalah Jamnya Maghrib Terima kasih Kalau teman-teman Mengingatkan Mau sholat Saya persilahkan Terima kasih Sudah diingatkan Kalau Anda melihat Saya hadir di sini Di live Instagram ini Karena agama saya Kristen Jadi saya nggak sholat Kalau teman-teman mau sholat Monggo Thank you For the reminder Negara kita agamanya lima Mari saling menghormati Satu sama lain Ya Yes Oke Kenapa harus live sekarang? Karena ini Jadwal yang paling pas Dari produksi keseluruhan nih Ya Dari waktunya Prilly Dari tim FFI Ya Gitu Oke Yuk kita lanjut lagi Obrolan mengenai Festival Film Indonesia Oke Nah Prilly sendiri kan Sudah terjun Dari tahun 2013 13 ya Prilly ya? Yes Benar Kak Oke Menurut Prilly Apa yang paling Prilly rasa Berkembang Dari diri Prilly Sebagai seorang aktris Dalam rentang Perjalanan Karir Prilly Yang paling berkembang Sebenernya aku Aku gak Maksudnya gak fair Untuk aku Untuk nilai diri aku sendiri ya Cuma mungkin Dalam perjalanan karir aku Aku sangat bersyukur Karena aku bisa dipertemukan Sama aktor-aktor hebat Dan tim Belakang layar yang sangat hebat Gitu Dan akhirnya Pertemuan aku dengan mereka Membuat aku Punya banyak banget ilmu Gitu Dan aku orang yang gak pernah puas Dalam menyerap ilmu Jadi aku belajar Dari manapun Aku bukannya hanya belajar Dari senior aja Tapi juga belajar Sama lawan main aku Yang mungkin umurnya lebih muda Sama yang seumuran Karena menurut aku Bekerja di Industri film Ilmu yang kita dapat itu Gak bisa Hanya dari satu sumber aja Tapi kita bisa belajar Dari banyak hal Apalagi kita Memerankan karakter Yang beda-beda gitu Nah karena aku diberikan Kesempatan sama Tuhan Untuk bekerja sama Orang yang berbeda-beda Dan sekarang aku sedang Bekerja sama dengan Yang aku serap Sehingga itu membuat aku Apa ya Lebih relax mungkin Dalam Ber-acting gitu ya Mungkin kalau dulu Aku selalu kepikiran Aduh karakternya gini Karakternya gini Tapi sekarang Aku banyak banget Menyerap ilmu dari senior Yang seumuran Sutradara Crew Akhirnya membuat aku Oh Yang penting Acting itu Gak usah terlalu Berambisi Yang penting kita relax Dan oh my god Aku tuh paling deg-degan Kalau live Instagram Karena kalau dilokasi Kan kita gak bisa Punya wifi Jadi Sorry banget Kak Gak apa-apa Gak apa-apa Dimengerti Aku justru terima kasih Kamu udah bela-belain Banget Iya oke Jadi tadi sampai Kerja kolektif ya Nah paling Bebannya disitu aja sih Terus kan Biasanya Orang akan Juga ngelabelin Oh Prilly hanya untuk Film-film Komersil Kayaknya kalau film Festival Enggak deh Enggak dikasih ke Prilly Nah mungkin itu Menjadi beban Aku sekarang juga Jadinya Karena orang Nge-labelin aku Jadinya terkotak-kotakan Juga gitu Tawaran yang ada Gitu Paling itu aja sih Cuma Aku rasa Berjalannya dengan waktu Berjalannya dengan Peran-peran yang aku ambil Orang juga Harusnya bisa Gak usah membeda-bedakan Kayak gitu ya Dan tidak Melabelin apapun gitu Karena aku sendiri Gak mau dilebelin apa-apa Aku cuma pengen Bermain yang baik aja Gitu Mau film idealisme Oke Film komersil Selama Sebagai aktor Bermain yang terbaik Aku rasa Jiwa ini terpenuhi Gitu ya Prilly Kepuasannya ya Yes Bener banget Dan aku kan juga Gak mau Jadinya perannya Cuma dikasihnya Yang kayak gini aja Kayak gini aja Gitu Oke Waktu awal Pertama kali Prilly Nyemplung Ke dunia Film Apakah Memang Prilly Memiliki panggilan Untuk menjadi Seorang aktor Atau secara Tidak disengaja Kesempatan itu Hadir Aduh Sebenernya secara Tidak Disengaja ya Jadi Awalnya Aku tuh Anaknya sekolah Banget kak Soalnya Aku tuh Anaknya sekolah Banget Jadi aku Bener-bener Gak kepikiran Akan punya Pekerjaan Diluar profesi Yang diajarin Di sekolah Gitu Karena kalau Diajarin di sekolah Kan Ya kita Disiapkannya Untuk menjadi Dokter Untuk menjadi guru Atau profesi lainnya Gitu Jadi aku gak kepikiran Untuk jadi aktor Gitu Atau terjun Di dunia hiburan Di industri hiburan Gitu Cuma akhirnya Ya ternyata Rezekinya disini Dan ternyata Pas aku mencoba Pertama aku Dari main sinetron dulu Terus akhirnya Setelah main sinetron Aku main Film Dan ternyata Aku jatuh cinta Dengan dunia ini Dan Aku juga orangnya Abis banget Jadi di saat Aku udah menggeluti sesuatu Aku bener-bener Pengen belajar Terus Gitu Gak mau Yang kayak cuma Take it for granted Gitu Oh dapet Kesempatan dari Tuhan Gak sengaja Oh Faktor keberuntungan Tapi gak aku manfaatkan Dengan baik Privilege yang aku dapatkan Tuh gak dimanfaatkan dengan baik Jadi dengan Privilege yang aku punya Aku langsung ditawarin Terus aku gak sengaja Terjun di dunia industri ini Terus aku mungkin punya Digital asset yang Besar gitu I'm just gonna like Take it for granted Gitu Enggak Aku tetap mau belajar Tetap terus Mengasah kemampuan aku Dengan Ngambil karakter-karakter Yang beda-beda Gitu Oke Berarti kan Prilly sempat ada Di persimpangan tuh ya Ketika mencoba memutuskan Apakah kamu akan meneruskan Ambisi kamu Mengejar Menuntut ilmu Atau Fokus di dunia Perfilman Indonesia Waktu mencoba memutuskan itu Apa dukungan orang tua tuh Prill Dukungan orang tua Orang tua cuma ngomong Apapun profesinya Mau kamu Profesinya itu Di luar sekolah Atau tiba-tiba kamu sekarang Di industri hiburan Yang kamu gak pernah kepikiran Sama sekali As long as you work hard And you work smart And Bener-bener sungguh-sungguh Menjalani itu Profesi apapun Bisa jadi sukses Dan profesi apapun Gak akan membuat kamu Apa ya Kayak Terkurung Terkurung Karena Mungkin itu gak sesuai dengan Rencana kamu Karena mungkin aku tipenya Yang very compliance Jadi I really stick to the rules Jadi kalau aku udah pengen Ya aku Tujuannya hanya A Untuk beberapa tahun ke depan Jadi tiba-tiba ada rencana lain Dari Tuhan Aku panik sendiri Cuma ya Punya Orang tua yang karakternya beda Yang influence Mereka sangat Pemikirannya lebih liar Daripada aku Akhirnya mereka kayak It's okay Kamu harus coba Jangan terlalu dipatokin Sama peraturan Atau jangan terlalu terpatok Sama sekolah Nanti kalau kamu udah Menemukan Kliknya Kamu bisa menyeimbangkan lagi Sama pendidikan Kamu bisa kuliah Kamu bisa tetap Sekolah setinggi mungkin Tapi tetap melakukan profesi ini Jadi Jangan membatasi diri Akhirnya itu yang membuat aku Membuka diri aku Tidak membatasi diri aku Dengan Industri hiburan ini Hebat orang tuamu Suka banget Semangatnya orang tuamu Yang kayak begitu Mampu memberikan influence Iya kan Gak gampang loh Yes Mereka tuh orangnya Sangat membebaskan anaknya Anaknya terserah Mau jadi apa Asal Apapun yang udah dipilih Harus bener sungguh-sungguh Gak boleh males-malesan Gitu Tapi kan tadi Perili bilang asal Gak boleh males-malesan Namanya bekerja ya Kita kan pake badan Pake mood gitu Iya Ketika sedang semangat Tidak 100% Apa yang Perili lakukan Untuk mengembalikan semangat Kembali ke 100% Mungkin karena aku Sangat mencintai Pekerjaan ini ya Kak Jadi disaat Aku semangatnya lagi Gak 100% Aku selalu ingat Aku gak kerja sendiri Disini ada kru yang bangun Lebih pagi Untuk nge-set Untuk membuat adegan ini Bagus Ada sutradara Yang udah pusing Nge-check shot Mau berapa shot hari ini Ada pemain lain Yang mungkin Sangat bersemangat Di proyek ini gitu Jadi gak ada alesan Aku untuk Males-malesan Atau gak semangat Karena aku gak kerja sendiri Aku kerja Aku kerja dengan orang-orang Yang juga punya tujuan Untuk Menjalani proyek ini gitu Dan juga punya semangatnya Sendiri Jadi kayak bertukar energi gitu Loka kalau di lokasi Misalnya aku gak 100% Tapi ngeliat sutradara yang semangat Ya kita jadi Bertukar energi Untuk tetap semangat Apalagi kalau punya lawan main Yang selalu nyemangatin Kayak gitu Jadi Kalau misalnya Semangat aku gak 100% Udah sampai lokasi Ngeliat semuanya Langsung 100% lagi Gitu Menyerap energi Dari kerja kelompok itu ya Aprilia Benar sekali Sekarang bicara Mengenai popularitas Menjadi Orang yang terkenal Kan pasti memiliki Tanggung jawab Yang berbeda ya Aprilia Betul Bagaimana Cara Prilly Menikapi Popularitas Prilly It's a big responsibility Punya Have a lot of followers Punya nama Punya karya It's a big responsibility Menurut aku Jadi cara Menanggapinya adalah Aku selalu bilang Aku tuh sama aja Sama orang yang Profesinya beda gitu Yang membedakan aku Dengan orang lain Hanya profesi That's it Aku sama aja Sama kru Aku sama aja Sama orang yang Profesinya mungkin Bukan di industri hiburan Sama aja gitu Tapi yang membuat aku Mungkin terlihat Ya karena profesi aku Aku bekerja di depan kamera Tapi pada dasarnya Aku sama aja gitu Aku hanya menjalankan Profesi yang memang berbeda Gitu Jadi Aku gak pernah merasa Oh aku popular Berarti aku lebih Dari yang lain Oh aku punya digital asset Segini Berarti aku Bisa seenaknya Sama orang Aku gak Gak pernah kayak gitu Itu tidak pernah ada Di Kamus aku gitu Apalagi melihat Perkembangan sekarang ya kak Dengan hadirnya Teknologi Sosial media Gen Hai Maaf ya kak Namanya juga Gak apa-apa saya Iya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Iya 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 Kita lanjut lagi Tadi kamu lagi cerita Mengenai social media Menurut aku Dengan adanya Social media Sekarang Which is Very very good Kita sekarang ada di masa Dimana Kita punya satu platform Yang membuat kita bisa Terkoneksi satu sama lain Seperti kita sekarang Di live instagram Dan semuanya Cuma Akhirnya social media Itu sekarang Di beberapa produksi Atau beberapa aspek Itu menjadi Tolak ukur Tolak ukur Posisi atau kualitas orang Gitu Jadi If you don't have Followers 1M Atau 2M Ya Lo gak bisa Main series ini Gitu Atau kalau lo Followersnya dikit Lo gak pantas Ada di project ini Atau lo gak bisa Punya kesempatan Di project mana Gitu Nah Aku Aku sangat menyayangkan itu Karena aku selalu bilang Apa yang kita Lakukan Di Dunia nyata Seperti kita kerja Dari pagi ke pagi Untuk syuting film Mungkin ada beberapa Aktor yang Mengawali karirnya Dari teater dulu Atau ada aktor Yang memang gak punya Social media sama sekali Tapi dia punya Kualitas yang bagus Untuk main film Gitu Itu yang harusnya Menjadi Determining factors Of how big you are On social media Not the other way around Kalau sekarang kan kayak Seberapa besarnya lo Di social media Itu bisa menjadi Pencapaian lo Di dunia nyata Walaupun Sebenernya You don't really have Talens Di bidang itu Gitu Kalau menurut aku Besarnya talent kita Kemaluan kita Untuk bekerja Di industri film Itu yang harus Menjadi tolak ukur Dan nanti besar Atau gaknya kita Di social media Yaitu kan tergantung Branding kita Di social media Bagaimana orang bisa Menyukai presence kita Di social media Nah karena aku punya Pemikiran itu Makanya aku tidak pernah Memposisikan aku Sebagai Oke Prilly yang Followersnya banyak No aku sama aja Aku masih belajar Aku punya followers banyak Itu adalah bonus Dari Tuhan Dan mungkin Orang-orang di luar sana Suka presence aku Di digital Tapi itu tidak menjadi Tolak ukur Kualitas aku Di dunia film Kalau memang Kualitas aku masih segini Dan aku masih terus belajar Ya aku harus terus belajar Tidak bisa Aku hanya terpatok Dari digital aset yang aku punya Gitu Yes Cakep banget tuh I could not agree more With you Iya kan Social media presence Social media popularity Itu tuh adalah Intra Iya Yes Iya Efek dari pekerjaan Yang dilakukan oleh Sang aktor dan aktris Gitu kan Iya Bukan kebalikannya ya Bukan apa yang kita lakukan Kita bisa main film Karena insight-instagram kita tinggi Menurut aku itu sangat Salah sekali Gitu Karena Yang dijual di screen Adalah performance kita Bukan followers kita Gitu Yes True Terakhir Sebelum saya harus Mengembalikan kamu Ke jadwal berikutnya Yang sudah menanti kamu Wawancaranya padat Apa sebetulnya Tugas dari Duta FFI Tahun ini bagi kamu Peril Yang pasti Raise awareness about Festival Film Indonesia Karena Melihat Perubahan Yang ada Di Festival Film Indonesia 2021 Festival Film Indonesia Tahun ini tuh Lebih pengen Merangkul anak muda Lebih pengen Merangkul anak muda Dan lebih dekat Sama anak muda That is why Itu adalah Salah satu Alasan kenapa Sekarang duta-dutanya Dari kalangan yang lebih muda Aku Tisa Angga dan Jeffrey Nicole Karena Festival Film Indonesia Ingin membuka kesempatan Untuk anak muda Untuk tahu Inilah Festival Film Indonesia Yang sudah ada Dari tahun 50-an Sudah diperjuangkan Dan Sudah memberikan apresiasi Dari banyak sekali Aktor yang luar biasa Di Indonesia ini Dan Dengan kita Merangkul anak muda Akhirnya anak-anak muda Tahu Sejarah Sejarah Film Indonesia Sejarah Festival Film Indonesia Dan akhirnya tahu Bahwa Festival Film Indonesia Juga memberikan apresiasi Yang luar biasa Untuk anak muda Dan menjadi harapan baru Untuk anak muda Kenapa aku bilang harapan baru Karena Aku kan juga sekarang Ada di belakang layar Aku I produce my own movies Yang nanti akan tayang Di bioskop juga gitu Kukira kau rumah Judulnya Dan Aku kemarin Nekat Aku daftarin ke FFI Karena kita sudah melakukan Beberapa screening Dan aku daftarin ke FFI Ternyata Masuk 30 besar Seleksi awal Gitu Dan Itu menurut aku Pencapaian yang luar biasa Karena aku pertama kali Jadi produser Dan ikutan main juga Dan dengan Festival Film Indonesia Membuka kesempatan Bagi produser yang Baru banget Kayak aku Masih muda juga Sutradara aku juga muda Masih umur 19 tahun Akhirnya Festival Film Indonesia Ya bener-bener Menunjukkan Misinya dia Bahwa Anak muda juga punya Kesempatan yang sama Anak muda juga Dirangkung Sama Festival Film Indonesia Karena anak muda ini Yang nanti akan meneruskan Generasi berikutnya Yang akan juga membawa Bagaimana perkembangan Film Indonesia Kedepan Jadi Itu tugas Duta Raise awareness Ke anak muda Bahwa ini loh Yang dilakukan Festival Film Indonesia Sekarang Dan juga Yang beda dari Festival Film Indonesia Lebih melibatkan Penonton Indonesia Dengan adanya Kategori baru Yaitu adalah Film favorit penonton Dimana Festival Indonesia Memberikan kesempatan Untuk semua penonton Indonesia Untuk memilih Film favorit mereka Aktor favorit mereka Dan aktris favorit mereka Karena Pilihan penonton juga sama Berartinya sama pilihan juri Karena penonton untuk Menonton satu Project Atau menonton satu film Itu kan juga ada pertimbangan ya Gue pengen nonton film ini Atau gue suka sama aktris Dan aktor ini Karena menurut gue Di saat mereka perform Itu bisa relate banget Gue jadi kebawa perasaan Apa Jadi penonton itu juga Sebenernya juri kan Untuk Para aktornya Malah menurut aku Penonton adalah juri Paling awal Performans kita Kayak gimana Bisa gak relate Sama mereka Bisa gak membawa mereka Kedalam situasi Yang kita bawakan Jadi Festival Film Indonesia Bener-bener melibatkan Penonton Indonesia Untuk bisa terlibat Tahun ini Dan bisa vote di Ih ada Hai Selamat ketua Selamat muncul How are you Dave? Good Hai Handsome Hai Aku tuh pengen Wawancara kamu Gak dapet-dapet deh Jadwalnya Next ya Aku janjian Bazar Bazar sama Reza ya Ayo Beneran loh Nanti kalau gak Prilly yang aku cubit Ya Prilly yang dicubit Sorry guys Sorry No 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 biggie No biggie Cute moment Cute moment Yes Oke Aku mendapatkan Text message Dari produser aku I have to let you go Terakhir Saya cuma mau bilang Selamat sekali lagi Untuk event besar Tanggal 10 November nanti Sebuah perayaan Untuk karya Anda sekalian Para sineas Sineas Indonesia Terhadap karya-karyanya Yang melalui karya-karya tersebut Berikan inspirasi kehidupan Buat kami Para penontonnya Jadi Keep on Doing the best work That you guys Have always did Congratulations Thank you so much Terima kasih Terima kasih Untuk interviewnya hari ini I had so much fun with you Dan senang banget Bisa share Apa yang aku pikirkan Dan bagaimana Apa yang kita lakukan Untuk Sineas Indonesia 2021 Hari ini Yes Thank you banget Prilly Untuk waktunya Selamat menikmati Makan malamnya Nanti kalau sempat ya Setelah shoot Terima kasih Pasti ini aku makan Langsung Yes Please do Please do Teman-teman Terima kasih banyak Untuk nonton Take care Sehat-sehat ya Semuanya ya Bye Prilly Bye Thank you Bye-bye Bye-bye